If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I would be king, Shaboom if I could take you up in paradise up above, Shaboom and tell me darling, I'm the only one that you love, who like to be king. Resmi, Chelsea datangkan Bennett Badiasil dengan kontrak berderasi 7,5 tahun. Chelsea berhasil menentangkan pemen baru pertama pada awal Januari 2023. Pemain yang namankan adalah Bennett Badiasil. Sesang pemain ditentangkan dari AS Monaco. Chelsea harus membayarkan 38 juta euro sebagai biaya transfernya. Dengan usianya yang masih muda, Chelsea berani memberikan kontrak sangat panjang kepada pemain belakang itu. Kontrak Badiasil akan berlaku hingga tahun 2030 atau 7,5 tahun ke depan. Kepercayaan Chelsea itu tidak lepas dari pengalaman Badiasil yang sudah seabrak di usianya masih muda. Badiasil nantinya tidak perlu repot-repot beradaptasi dan kebiasaan Graham Potter yang senang mengubah formasi dasar antara tiga atau empat back. Sebab ia di AS Monaco bermain sangat baik di kedua formasi itu. Bayer Muncan resmikan transfer Dele Blin Dele Blin resmi bergabung dengan Bayer Muncan. Pemain sebenarnya itu dikontrak hingga akhir musim ini. Dele Blin memutuskan kontrak dengan Ajax setelah masalah sepial dunia 2022. Ia dilaporkan berselisih dengan pelatih Alfred Skruder. Dele Blin awal dikabarkan akan pindah ke Liga Belgia untuk membela Royal Antwerp. Sebab di sana ada Mark Afermas dan Mark Van Bommel yang menjabat sebagai direktor ragah dan pelatih. Namun belakangan Muncan manuver dari Muncan. Ia menjalin kontak dengan agen Blin yaitu KSVOS. Usaha resmi bergabung, Blin akan langsung kembali ke Qatar bersama Muncan. Untuk menjalani pengusatan latihan yang bergulirnya Liga Jerman pada akhir bulan ini. Blin pun mengaku antusias bersama Muncan. Masih betul AC Milan, Olivier Giroud tolak pinangan Manchester United. AC Milan tidak perlu khawatir dengan Olivier Giroud yang mulai diririk oleh Manchester United. Giroud dipastikan akan menolak segera bentuk tawaran dari MU. Giroud sejauh ini adalah pemain penting bagi AC Milan. Pemain berusia 36 tahun itu sudah mencetak 5 gol di Liga Italia dan 4 gol di Liga Champions. Giroud memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh Setan Merah. Ditambah kontraknya di Milan hanya tinggal 6 bulan lagi. Perwakilan Giroud telah dihubungi oleh MU. Terkait kemungkinan transpar tersebut. Yang jelas pertemuan itu tidak akan mengarah kemana-mana. Giroud merasa masih betul berada di AC Milan. Milan dikabarkan telah menyiapkan tawaran kontrak baru kepada Giroud selama 2 musim. Masih depan Maguire belum jelas. Emi coba boyong Mick Francis di PL Dunia 2022 di Liga Inggris seperti Tottenham dan West Ham. Yang kabarnya tertarik mengat Disassi dalam waktu dekat. Setempatnya diakini sedang mengatasi negosiasi awal dengan Disassi. Disassi sendiri diakini akan memilih untuk mengatakan Monaco untuk mencari tantangan baru. Pada transfer Januari atau di mesin panas mendatang. Keeper Timas Argentina selangkah lagi perkuat Ajax Amsterdam. Gero Nimo Rulli telah memastikan masa depannya selepas menjadi penggawal Timas Argentina meraih gelar jawab pilihan dunia di Qatar. Pemain 30 tahun itu kini selangkah lagi akan berseragam tim Belanda Ajax Amsterdam. Ajax akan bayar ke Villarreal sekitar 10 juta euro untuk boyong ex-sociedad itu. Rulli sedang melalui Villarreal sejak tahun 2020. Dan mencatatkan 80 penampilan di semua kompetisi. Ia juga terus tetap mengatarkan klubnya praegar Liga Eropa di musim 2021. Bintangnya di lirik PSG, Laporta, Dembele tidak untuk dijual. Usman Dembele belakangan menjadi incana PSG di bursa transfer. PSG bakal rela mengelotakan uang sebesar 70 sampai dengan 100 juta euro. Demilarkannya ke Part The Prince. Pasal saat itu, kontrak Dembele tersisa 6 bulan lagi di Barcelona. Dan sang pemain pada saat itu dalam mencapai kesepakatan perpanjian kontrak dengan Barca. Kini dengan rumor yang menyebutkan PSG sejak menunturkan dana besar untuk merekrut Usman Dembele. John Laporta dengan tegas menyatakan bahwa ia tak akan melepas pemainnya. Menarik yang didantikan apakah Laporta benar akan menolak akan ditawarkan oleh PSG. Karena bagaimanapun, Barcelona membutuhkan dana segar untuk banyak pemain di bursa transfer. Dan tawaran dari PSG jelas saat menguntungkan bagi keuangan tim. Barcelona intip peluang banyak pemain Liverpool ini. Liverpool berpotensi kehilangan salah satu pemain mereka di musim panas nanti. Penyerang mereka, Roberto Firmino, dilaporkan kini masih dalam radar transfer Barcelona. Saat ini, ada banyak spekulasi mengenai masa depan dari Firmino. Ini disebabkan kontrak sang pemain akan berakhir di musim panas nanti. Ada alasan mengapa Barcelona tertarik untuk membajak Roberto Firmino. Mereka tahu kontrak Firmino akan habis di musim panas nanti. Jadi, mereka bisa membayang secara gratis ke Camp Nou. Kesempatan ini tidak mendilapatkan Barcelona mengingat kawangan mereka lagi kritis. Jadi, mereka berharap Firmino mempunyai ke Camp Nou di musim dingin nanti. Terima kasih. Butuh Keeper Baru Men United Melirik Jack Butlan Manchester United diwartakan melirik keeper Crystal Palace yaitu Jack Butlan untuk menipelapis bagi David De Gea. Kabarnya MU sudah melakukan pembicaraan dengan Palace. Setah marah diklaim sudah melakukan pembicaraan dengan Palace terkait kemungkinan untuk meminjam Butlan selama setengah musim. Adapun peluang MU untuk melintangkan Butlan cukup terbuka. Pasalnya Butlan saat ini juga hanya berstatus sebagai keeper nomor 2 di squad The Eagles. Eric Ten Hag membutuhkan 3 keeper senior untuk mengarungi setelah kompetisi di musim ini. selamat menikmati. selamat menikmati.